Oke, jadi ini adalah OnePlus Ace Racing Edition Yang kalau misalkan masuk ke Indonesia Dia bakalan menjadi pesaing terdekatnya Poco i5 Tapi kesimpulan video kali ini Kalau kalian males nonton Intinya sih, jangan beli HP ini Kalau di RG Phone 7 kemarin saya bilang Jangan beli kalau kalian beli karena kameranya Kalau ini, literally, jangan dibeli Ngomongin soal OnePlus OnePlus itu sebenarnya pernah masuk resmi ke Indonesia pada tahun 2015 Dan akhirnya mereka mundur karena peraturan TKDN 30% Nah, di 2023 kabarnya mereka mau masuk lagi Teaser-teasernya udah ada Instagramnya udah ada Semua sosmednya udah disiapkan Tapi, sampai sekarang OnePlus ini juga nggak ada kabarnya Jadi masuk Indonesia atau nggak? Dengar-dengar sih OnePlus 11 ya Yang bakalan masuk resmi ke Indonesia Beberapa temen media Saya pun juga udah ada yang diundang ke sana untuk ngeliput Tapi, ya itu tadi Sampai sekarang juga belum ada kabarnya Padahal, OnePlus 11 itu udah di-launching Januari 2023 Sekarang bulan 7 Udah 7 bulan Wah, mau kapan nih OnePlus? Keburu Snapdragon 8 Gen 3-nya launching Kalau kita ngomongin OnePlus Sebenarnya, secara komunitas Dia udah banyak Pecinta ColorOS-nya juga banyak Termasuk saya Makanya, sampai sekarang itu Saya masih ada device OnePlus Di OnePlus 9 Tapi, di Indonesia ini keras bos Kalau mau masuk kesini harus bener-bener siap mental Karena selain peraturan TKDN 30% Saingannya juga gila-gilaan disini Jadi ya, pendapat pribadi saya Pendapat asal-asalan aja Nggak ada datanya Kenapa OnePlus ini Sampai sekarang juga belum ada kabar Masuk resmi Mungkin ya Mereka takut sih Aduh-aduh Sebentar, mata saya ini kumat lagi Karena lightingnya sekarang dari depan Jadi, tuh Kalau kalian lihat Berair Sakit banget Sesakit harga dia Yang sebenarnya Kalau di Cina Harganya ini sebenarnya Masih bisa bersaing kok Di kelas mid-range-nya OnePlus 8 Racing Edition ini Kalau kita beli di AliExpress Di Cina Sebenarnya dijual Sekitar 4,2 juta rupiah Kalau misalkan masuk ke Indonesia Terus harga resminya 4 juta aja Wah, saya yakin Bakalan laku keras Tapi kayaknya Nggak mungkin bang Kalau masuk Indo jadi 4 juta Biasanya ya Paling di-up jadi 5 juta Lah Poco E5 aja bisa kok Masa OnePlus nggak bisa Poco E5 Kalau kita beli di Cina Di AliExpress Untuk varian 8,256 Itu dibanderol dengan harga 5,1 jutaan Nah Kemarin ketika launching Harganya itu sebenarnya Poco 4,7 juta Jadi lebih murah Versi resmi Indonesia Lah Kalau Poco E5 aja bisa Kenapa OnePlus nggak bisa Jadi nanti Kalau masuk resmi 4 jutaan Beli Kalau misalkan Nggak masuk resmi Jangan beli Misalkan kalian ngotot Untuk beli di AliExpress Dengan harga 4,2 jutanya tadi Belum ongkir Belum beacukai PPN dan juga PPH Yang kalau kita hitung Nominalnya itu Segini Jadi total 4,2 juta Ditambah estimasi ya Sekitar 1,5 juta Ya 5,7 juta lah 5,7 juta Mending Poco Karena Poco Jatuhnya lebih murah Tapi lebih kenceng Si OnePlus X Racing Edition ini Dia pakai Mediatek 8100 Max RAM-nya 8 GB LPDDR5 Sturisnya 256 GB UFS 3.1 Secara performa Dan juga storage Poco menang jauh Karena dia pakai UFS 4.0 Walaupun namanya ini Udah Racing Edition Yang berarti kenceng Chipsetnya juga ada Gimmick Max-nya Tapi ngelawan Snapdragon Plus Game 2 Yang kalah Mungkin Max-nya itu Di stabilitas lah ya Karena ketika kita tes Kestabilannya Di CPU Throttle Selama 30 menit Dia memang aman-aman aja Di stability test 3DMark-nya juga gede 99,6% Hampir 100% Ya paling nggak Walaupun saya nggak Merekomendasikan HP ini Kita bisa belajar performa Dari Dimensity 8100 Max lah Karena kalau kita lihat Di Indonesia Nggak ada yang jual HP resmi Dengan chipset 8100 Max Yang ada paling Dimensity 8100 Di Realme GT Neo 3 Nggak ada Embel-embel Chipset dengan Max-nya Dan walaupun ada Kata Max-nya Bukan berarti Semua settingan di game Itu juga kebuka Max rata kanan Nggak Karena PUBG M Settingannya Dia kebuka Di Smooth Extreme Jadi stabil di 60 fps Mobile Legends juga belum kebuka yang Ultra Tapi kalau High masih aman Dengan average fps Ketika kita coba Itu di 60 fps Dan aman-aman aja Genshin Impact Paling enak dengan grafik medium Karena dia bisa stabil di 60 fps Drop-drop paling di 50 Ketika scene-nya lagi padat banget Kalau kita mentokin Kita Max-ratakan Untuk Genshin Impact Drop-nya itu di kisaran 40-an fps Kalau kita lihat Dari performanya tadi Di harga 5,7 Ya masih mending Puku F5 Tapi kalau misalkan dia Di harga 4 jutaan Saya sih pilih OnePlus ya Apalagi desainnya saya suka Kalau tampak belakang tapi ya Walaupun namanya Racing Edition Tapi nggak ada garis-garis balap Atau garis start-finish Yang menurut saya sih Kesannya Nora Ini tetap simple Dengan warna-warna yang industrial Bingkai kameranya saya juga suka Karena dia kayak blending dengan kiss-nya Tapi kalau tampak depan Wah Ya mending Poco F5 Kemana-mana sih Dia itu frame-nya tipis banget OnePlus masih Pilihatan mid-range-nya Jadi frame-nya ini masih tebel Kameranya juga di pinggir Kalau selfie agak kurang center Dan layarnya juga nggak sebagus Poco Poco sih gila sih Layarnya di kelas 5 jutaan Dia gila Si OnePlus ini dia masih pakai IPS Walaupun udah sama-sama Memiliki 120Hz refresh rate Kalau untuk hasil kamera Selera sih ya Sebenarnya secara spesifikasi Angka resolusi OnePlus Dan juga Poco Itu punya resolusi yang sama Tapi sensornya beda Dan beda chipset Wah beda chipset ini Untuk USB Atau image signal prosesornya Itu hasilnya bakalan beda banget Kalau saya pribadi Lebih suka warna di OnePlus Dia lebih natural warnanya Nggak terlalu warm Kayak di Poco Tapi kembali lagi Perkara kamera ini Sebenarnya preferensi masing-masing Video belakang sama-sama mentok Di 4K 30fps Nggak bisa 60 Oke Jadi adalah kualitas kamera belakang Dari OnePlus Ace Racing Edition Di resolusi 4K 60fps Sekarang saya lagi di atas Jadi cukup berangin Kalau misalkan anginnya bisa terfilter dengan baik Berarti oke lah Aminnya ya Dan Ini masih-masih agak gempa ya Terus kalau misalkan kanan kiri Set Masih oke Nggak terlalu stutter Atas bawahnya juga masih oke Itu ada layangan tuh Terus di resolusi 4K ini Kita bisa zoom Sampai di Wah 10 kali 10 kali kira-kira seperti ini Nah itu ada bangunan Kalau misalkan saya Zoom out lagi Satu kali Itu kira-kira segini Selfie video kameranya Secara fps menang Poco Yang udah 60fps OnePlus masih mentok di 30fps Dan ini adalah kualitas kamera depannya Di resolusi 1080p 30fps Ada fitur stabilizationnya Kalau misalkan saya gunakan untuk jalan Kira-kira kayak gini ya Kalau misalkan backlight Backlightnya segini Cuma dia agak kurang nge-wide ya Kalau misalkan kita pakai fitur stabilizationnya Kalau nggak pakai Dia lebih zoom out gitu Lebih wide Dan cukup stabil sih Lumayan oke Untuk harganya yang Kalau misalkan masuk di Indonesia 4 juta Masih oke Tapi kalau 5,7 Kalah ya Dan ini Kalau misalkan Selfie videonya Nggak pakai Stabilizer ya Jadi dia lebih nge-wide Dibandingkan yang tadi Itu kayak nge-zoom aja Kalau pakai efek stabilizer Dan ini sekarang saya lagi menuruni tangga Nah makanya Setiap langkah saya Ada geternya Ada gempanya Tapi kalau di layarnya ini sih Masih oke ya Geternya itu masih kelihatan natural Nggak terlalu shaky Padahal saya pegangnya dengan Tangan satu Sekarang kita coba Kalau misalkan kamera belakang Dan kita coba juga Untuk nurunin tangga Kayak gimana Nah Kalau tadi pakai 4K 60fps Sekarang 1080p Tapi fitur stabilizernya Aktif Ini aja udah kelihatan Lebih stabil sih ya Saya coba jalan ke tangga Ini saya jalan dulu ya Dia cukup stabil Cuman agak Agak starter ya Karena Frame rate-nya di 30fps Kita coba jalan lagi Dan dia lebih nge-zoom Ketimbang 4K 60fps Kalau misalkan atas-bawah Nggak terlalu jiter Kelihatan ada delay-nya Jadi ada Wah tapi ada patah-patah ya Kalau kanan-kiri ya Atas-bawahnya sih masih oke Kanan-kirinya Tuh Stabilizernya itu kayak Kurang gimana gitu Kalau misalkan kanan-kiri Kalau digunakan untuk jalan Ini ada tangga satu lagi Masih oke Kenapa saya sendingkan HP ini Kalau masuk resmi ke Indonesia Dengan Poco A5 Karena secara konfigurasi lainnya Itu mirip-mirip Contohnya kayak baterai Baterainya sama-sama memiliki kapasitas 5000 mAh Dengan fast chargingnya juga sama 67W Sama-sama sekitar 50 menit Untuk nge-charge 0 ke 100% Dayatan baterainya juga mirip-mirip TikTok setengah jam 3% YouTube 3% Setengah jam Genshin Impact 1 jam 12% Untuk audio pun juga Sama-sama stereo Walaupun si Poco A5 itu ada Gimmick Dolby Atmos Si OnePlus ini nggak ada Tapi ketika saya sandingkan Suaranya menurut telinga saya Lebih imersif bassnya OnePlus ini Bassnya itu lebih kerasa Dan imbang antara speaker atas Dan bawahnya nggak ada yang terlalu dominan Konektivitas Wifi juga sama Dia pakai Wifi 6 Dengan butuhnya versi 5.3 NFC juga ada Fingerprint sama-sama masih side mounted SIM-nya double SIM Dengan nano SIM Dan sama-sama masih ada audio jacknya Nah ini buat gamers Biasanya masih suka HP-HP yang masih ada audio jack Karena kalau pakai earphone Nggak ada latency Soal proteksi Poco lebih unggul Dengan IP54 Yang tahan cipratan air Plus layarnya udah terproteksi Corning Gorilla Glass 5 OnePlus Masih belum Kalau soal UI Saya lebih suka color OS ya Keterimbang MIUI Makanya masih saya sisain OnePlus saya OnePlus 9 untuk dipakai Karena ya suka aja Di OnePlus Ace Racing Edition ini Ketika launching Dia dapatnya itu Android 12 Tapi ini udah kita update Dan dia masih dapat Android 13 Tapi tetap Kesimpulan video ini Masih sama Masih konsisten dengan intro tadi Jangan beli HP ini Pertama Karena dia nggak ada versi resminya Jadi kalau ada seller yang bilang Ini versi barang resmi Jangan percaya Karena nggak ada barang resminya Itu pasti barang yang Ya diregistrasiin Biacu kayaknya lah Ada sinyalnya Kayak punya saya ini juga ada sinyalnya Telkomsel Kedua Bloodware-nya ini banyak banget Dan buat saya yang orang Jawa Saya nggak paham bahasanya ini apa Terus ya harga sih Kalau kita pakai kalkulatornya ini tadi Itu cuma perkiraan aja Karena kemarin saya beli ini Itu di pajaknya itu sekitar 1,9 juta Jadi 4,2 tambah 1,9 juta Jatuhnya Lebih mahal Untuk sekarang Beli HP-HP dari luar negeri Untuk import pakai BACUKA itu Sama sekali nggak worth it Di harga kelas gini Mending Poco E5 Jadi video ini saya buat Sebenarnya Biar orang OnePlus nonton aja Jadi biar segera dimasukkan lah OnePlus-nya ini ke Indonesia Masa yang masuk ke Indonesia Masa yang masuk ke Indonesia Cuma sosial medianya aja Tapi barangnya nggak masukkan Ya aneh Kalau mau bikin April mob Di bulan Bulan apa sekarang tuh? Bulan Juli juga nggak sinkron Masa Juli mob? Terus yang main blow lagi Kalau kalian maksa Pengen beli HP ini Terus kalian ketik Di e-commerce Indonesia ya Ada yang jual Harga 9,8 juta Wah itu terlalu gila sih Kalau misalkan ada yang beli Berarti dia memang Bah Entahlah Kesimpulannya Jangan beli HP ini Kalau sekarang kalian beli Harganya itu terlalu mahal Dan kita tunggu resminya aja Kalau nggak resmi Jangan dibeli Walaupun mungkin kalian Anaknya yang kerja di BACUKA Kalian bisa masukin barang Dengan harga 4,2 juta Menurut saya jangan sih ya Karena kalau OnePlus ini Tetap laku di Indonesia Walaupun dia nggak jual resmi Ke Indonesia Ya kapan dia mau masuk? Kita paksa aja Biar dia masuk Dengan cara Nggak usah beli barangnya Kalau dia nggak resmi Masuk ke Indonesia Ya kan? Saya Andy Kastabidi And see you on the next video Bye-bye